Kota Palembang Ini cerita sedih pertama Mang Dayat Kisah sedih kedua yaitu Hari jadi kota Palembang ditetapkan pada tanggal 17 Juni Hal ini keliru jikalau mengacu dari sisi historinya Hari jadi kota Palembang ditetapkan berdasarkan prasasi gedukan bukit Yang berangkau 16 Juni Tapi Ngapo jadi 17 Juni Jangan sampai tidak tahu Demi melurusan fakta Tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Dayat? Salam sedulur dari Mang Dayat Mang Dayat ucapkan selamat hari jadi kota Palembang yang ke-1339 tahun Untuk Mang Dayat, Mang Dayat lebih mengacu ke hari jadi kota Palembang itu tanggal 16 Juni Dan sekarang di angka 1339 tahun Sesuai dengan prasasi gedukan bukit Tapi kalau mang cek bicek tetap pakai tanggal 17 Juni Silahkan bae Jangan sampai gara-gara hal ini kita lajudak berdulur lagi Ketetapan hari jadi kota Palembang itu dimulai pada tahun 1971 Pada saat itu dibentuklah tipe gagas Tipe gagas ini kemudian memberikan 4 opsi Yang kemudian dipilih salah sikonya Pendetapan ini melalui rapat akbar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Wong Palembang pada masa itu Sebenarnya, cek manonian pendetapan hari jadi kota Palembang ini Untuk itu kita berbincang sama ahlinya Kota Palembang, percaya kita tahu adalah kota tertuo di Indonesia Nah, kali ini Mang Dayat akan membahas mengenai hari jadi kota Palembang Sekarang Mang Dayat menemui Kakanda Dedi Iwanto Untuk nanya-nanya, cek manonian cerita pembentukan hari jadi kota Palembang Assalamualaikum kando Waalaikumsalam Cek manon kando sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah, jadi kando, kalau ke sini nih nak minta petunjuk Minta petunjuk cek manonian tentang pembentukan hari jadi kota Palembang ini Nah, minta tolong arahan ya kando Ya, pertama Ini hari jadi kota Palembang Itu muncul sebetulnya kontroporsial Oh, ada kontroporsial? Iya, ada kontroporsial Karena secara realitas historis Hari jadi kota Palembang itu pada tanggal 16 Juni Sebetulnya Tetapi secara keputusan politik Lewat SK wali kota di tahun 1972 Itu jatuh pada tanggal 17 Juni Beda sehari? Iya, beda sehari Ini kemudian yang banyak diperdebatkan oleh kalangan pencinta sejarah di Sumatera Selatan Palembang khususnya ya Dan kenapa lahir di tanggal 17 Juni ini Itu bermula dari dibentuknya tim penyusun hari jadi kota Palembang Tim ini dibentuk pada 5 Oktober 1971 Tetapi baru bekerja pada tanggal 21 Januari 1972 Jadi ada jeda Beberapa bulan ya? Iya, beberapa bulan Untuk pembentukan tim ini Dan ini sebetulnya adalah semangat Orde baru sebetulnya pada waktu itu Untuk mencari hari jadi kota Pak Hari jadi Setiap kota di Indonesia Termasuk di kota Palembang Yang menariknya bahwa tim yang dibentuk itu Kebanyakan berasal dari birokrat Kota Palembang pada waktu itu Tim ini diketuai oleh Tengku Somba Lubis Beliau adalah Kepala Badan Penasihat Aryan Kota Palembang Kemudian Sekretarisnya itu diambil dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Kasim Sulaiman pada waktu itu Kemudian ada 4 orang anggota Raden Muhammad Akib Beliau ini sebagai perwakilan Arsitektur sebetulnya pada waktu itu Arsitektur kota Kemudian Bapak Anwar Ripai Kemudian Taufik Rahman Pak Asis Somat Nah Ini jajaran birokrasi kota Palembang pada waktu itu Dan SK langsung dikeluarkan oleh Wali kota Aripai Ceyan Tim ini sebenarnya telah bekerja dulu Selama 4 bulan Dari Pembentukan awal SK tim penyusunan itu Ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1972 Kemudian tim ini menghasilkan rumusan Rumusan yang kemudian Disidangkan Disidangkan dalam diskusi-diskusi Selama 4 kali diskusi Dan diadiri oleh Masyarakat Masyarakat di Masyarakat di Kota Palembang Pada waktu itu Dan yang Heboh Tim ini Pertama tim ini menghasilkan 4 opsi Mengenai rileir kota Palembang Pertama Berdasarkan prosesi kedukan Bukit Kemudian berdasarkan Kedatangan Aryodilah Di kota Palembang Kemudian berdasarkan Kemenangan Sultan Mahmud Badaruddin II Ketika Perang Tahun 18-19 18-19 Melawan Belanda Lalu kemudian Opsi yang keempat Itu Tanggal 1 April 19-06 Sebagai Pembentukan Heminti Heminti itu Kota Madia Atau Kota Otonom Pada masa Kolonial Belanda Jadi dari 4 opsi Ini Mang Dayat Yang paling kuat Sebetulnya Tanggal 1 April 19-06 Ya Sebagai Ari lahirnya Heminti Palembang Tetapi karena Ini Masih Berbau Belanda Dan itu Kebetulan Memang semangat Odebaru sebagai Anti Kolonial Sehingga kemudian Ini Menjadi Opsi yang terakhir Lalu Dari 3 opsi itu Yang menonjol Kemudian Opsi Prasasti Kedukan Bukit Kemudian Yang menjadi Pertanyaan ini Mang Dayat Kenapa Yang diambil Tanggal 17 Juni Padahal Di dalam Prasasti Disebutkan Tanggal 16 Juni Ternyata Di dalam Hasil Rumusan Awal Yang telah Disusun oleh Tim Pengagas tadi Mang Dayat Yang kemudian Dibawa dalam Diskusi ini Itu tidak pernah Menyebutkan Tanggal Hanya bulan Dan tahun Itu pun Angka tahunnya 683 Masehi Kenapa Tanggal 17 Juni ini Dipilih Karena Ini sudah Dilemparkan Di dalam Diskusi tersebut Dan tidak Tidak ada Satupun Yang Peserta Diskusi ini Yang Memprotes Pada waktu itu Saya berasumsi Bahwa Dijadikannya Kedukan Bukit Sebagai Dasar dari Ari Jadi Kota Palembang Ini juga Tidak lepas Dari Pendapat Muhammad Yamin Perasasi Kedukan Bukit Dianggap Sebagai Ari Proklamasi Kota Palembang Pendirian Kota Palembang Tadi Karena Kedukan Bukit Ini Berhubungan Dengan Proklamasi Maka Panitia Ini Cenderung Menempatkan Persoalan Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Yang Jatuh Pada Tanggal 17 Agustus Iya Sehingga Kemudian Dipilihlah Tanggal 17 Juni Sebagai Hari 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 Kota Palembang Dan Kemudian Ini Semakin Di Diperkuat Tanggal 17 Ini Karena Diadakan Rapat Akbar Rapat Akbar Lagi Setelah Diskusi Tersebut Pada Tanggal 17 Juni 1972 Rapat Akbar Ini Yang Memutuskan Sebetulnya Bahwa Hari Jadi Kota Palembang Tanggal 17 Juni 683 Masehi Dan Itu Diperkuat Dengan Kata Sambutan Gubernur Sumatera Selatan Pada Waktu Bapak Asnawi Mangku Alam Di Bukit Seguntang Yang Tanggal 17 Juni 1972 Ini Jadi Pada Waktu Itu Seolah-olah Semua Berelepansi Asumsi Saya Mang Dayat Artinya Pada Masa Itu Tidak Ada Perdebatan Mengenai Tanggal 17 Juni Nah Baru Muncul Sekarang Sekarang Ini Menurut Pandangan Kando Apa yang Menyebabkan Kemunculan Pertanyaan Ini Iya Jadi Kemudian Selama 40 Tahun Dari Tahun 1972 Baru Muncul Di Tahun 2012 Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Kemudian Bekerja Sama Dengan Pusat Arkeologi Nasional Untuk Mengadakan Seminar Nasional Mengkaji Kembali Hari Lahir Kota Palemang Dan Di Dalam Seminar Ini Muncul Rekomendasi Bahwa 17 Juni Itu Sebetulnya Penetapan Yang Keliru Karena Bukan Bukan Berdasarkan Realitas Historis Tetapi Lebih Banyak Kebijakan Politis Betul Dan Seminar Ini Kemudian Menjadi Buku Yang Kita Kenal Sekarang Ini Sriwijaya Dari Wanua Ke Kota Modern Tetapi Walaupun Buku Ini Diterbitkan Kemudian Dimasalkan Kemudian Wacana Sudah Dilemparkan Ke Masyarakat Tetapi Tidak Ada Perubahan Mengenai SK 17 Juni Ini Jadi Tidak Ada Pencabutan Tidak Ada Usaha Kembali Untuk Merepisi SK Pada Masa Wali Kota Arifah ICN Tahun 1972 Ini Dan Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Tidak Ada Usaha Untuk Itu Walaupun Kita Beberapa Kalangan Sejarawan Pencinta Sejarah Kota Palemang Menginginkan Kembali Sudah Pernah Diajuin Cukup Banyak Pendapat Untuk Segera Merepisi Kembali Menjadi Tanggal 16 Wali Wali Kota Arifah Ceyan Yang Tanggal 17 Itu Menjadi Tanggal 16 Juni Saya Pikir Kedepannya Pemerintah Kota Sebagai Pembuat Kebijakan Di Kota Palembang Harus Memikirkan Ini Kembali Bahwa Yang Benar Menurut Sejarah Itu Tanggal 16 Juni Dan Tahunnya pun Harus ditetapkan Menurut saya Bukan tahun 683 Tapi 682 Sehingga Ada selisih Satu tahun Iya Yang Yang banyak Di media Sosial Itu 1338 Padahal Sebetulnya Itu 1339 Kalau Merujuk Dari Persasti Kedugan Bukit Yang Berangkat Tahun 682 Jadi Ada Dua Kesalahan Yang harus Direvisi Tanggalnya 16 Juni Kemudian Tahun Tahun 682 Itu Menurut Persasti Kedugan Bukit Oke Jadi Masih Bice Sebenarnya Ada Pergeseran Disini Yang Harusnya Itu Tanggal 16 Tapi Ditetapkan Tanggal 17 Dan Harusnya Tahunnya Pun Selisih Setahun 682 Masehi Yang Seharusnya 683 Yang Seharusnya 682 Yang Ditetapkan 683 Yang Seharusnya 682 Masehi Jadi Mudah-mudahan Dengan Diskusi Ini Dari Pihak Pemerintah Bisa Membuka Pintu Untuk Merevisi Itu Karena Hari Jadi Kota Palembang Harus Merujuk Ke Nilai Histori Kebenaran Sejarah Saya Pikir Mudah-mudahan Dengan video ini Bisa Mengetuk Hati Untuk Mengkaji Kembali Dan Meningjau Hari Jadi Kota Palembang Sebenarnya Mungkin Itu dulu Dari Kita Terima kasih Untuk Penjelasannya Demikian Dari Kami Mudah-mudahan Menambah Kasana Kita Untuk Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Kalau Ada Salah-salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh